berhubung minyak mahal mari teman teman kita buat minyak dari kelapa ya teman teman kalian semua pasti bisa buat minyak kelapa dan ini kita buat 1 butir kelapa ya teman teman dengan harga 3000 nanti kita lihat hasilnya ya teman teman ini proses pembuatannya seperti ini saya parutnya pun parut manual ya teman teman memakai parut tangan kita lihat hasil akhirnya ya ini teman kita kita cuma ambil 1 kali perahan aja teman teman siapkan kuali nah kita tuangkan santannya lalu kita aduk aduk terus si teman teman sampai nanti kering kita ini minyaknya itu atau blondo ini bisa terlihat kita aduk aduk terus kalau tidak diaduk nanti pinjir-pinjirnya itu mengeringnya teman teman alatnya pun seadanya teman teman dapur kita pun cuma jelek dulu cuma pakai kayu dan beberapa tohon belakangan ini baru bisa beli kompor ini dia udah mulai ini mantap kita aduk aduk terus nah ini dia teman teman sudah selesai sudah selesai sudah mulai peningkatan kan minyaknya ini tadi saya buat 1 bujir kelapa ini sampai seri saya cepat ambil namanya minyak klente tapi ini tidak saya buat untuk masa ini mau buat obat ya dan minyak kelapa ini sangat baik untuk kesehatan ya teman teman ini banyak banget Oke warnanya jerih, jernih Sudah mulai kelihatan minyaknya Dan aman, kalau buat diet pun aman Kita aduk-aduk terus Satu pikir kelapa jadi begini ya teman-teman Minyaknya mulai kelihatan Dan memisah dari tahi minyaknya itu ya teman-teman Ini cuma saya ambil ke mantang kentalnya aja tadi Dan itu saya minyaknya itu tempat kami namanya glumbo Cuma buat obat anak, anak lagi sakit Ini kita kelihatan kan minyaknya Jernih banget kan Minyak kelapa Seperti ada campuran Carang kita dapat yang murni Ini lumayan banyak Dari satu pikir kelapa Dengan harga Rp. 3.000 Ini glondolnya kita keringkan ya teman-teman Itu bisa kita makan Minyaknya udah mulai memisah Minyaknya udah kelihatan Banyak ya lumayan Tapi karena saya enggak melamaan Cuma serangan kelapa sekali Yang paling pentah lagi saya ambil Hmm harum Hidangnya udah kelihatan Gila Emangnya udah jadi Gila tetap saat videonya kita percepat biar tidak kelamaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati